Pemirsa penyedia jasa penyewaan kendaraan kembajaran pesanan di masa liburan, bahkan beberapa penyedia jasa ini tidak dapat memenuhi permintaan konsumen, meski menjadi usaha yang dinilai potensial. Namun harus diakui jika usaha ini juga memiliki nilai resiko yang cukup tinggi. Kelihat usaha sewa mobil saat ini tampaknya menjadi peluang usaha yang cukup potensial. Bagaimana tidak, melalui usaha ini pemilik mobil bisa mendapatkan untung puluhan juta rupiah dalam sebulan. Di sisi kendaraan roda 4 ini menjadi alat transportasi kerap menjadi pilihan keluarga untuk berlibur. Salah satu penyedia jasa sewa mobil Suryani juga mengutarakan jika dari 21 unit mobil yang disediakan acap kali full booking untuk hari-hari libur. Sementara untuk hari biasa antara Senin sampai Kamis mobil biasanya keluar 10 hingga 15 unit mobil. Memiliki 21 unit kendaraan roda 4 dengan tarif sewa 250 ribu rupiah hingga 350 ribu rupiah dalam 24 jam, membuat Suryani bisa merawat keuntungan 60 hingga 100 juta rupiah dalam satu bulan. Meski demikian, banyak hal yang harus menjadi atensi dalam kegiatan usaha sewa kendaraan dimaksud, mulai dari servis, kecelakaan hingga keamanan mobil. 15 sampai 17 mobil yang hari biasa-biasa. Kalau hari 1 atau 3 kali setahun harus dia full, apalagi hari minggu full dia keluar mobil. Malah-malah kita kekurangan unit. Ada yang booking, 5 hari sebelumnya dia maki, itu booking, 3 hari sebelumnya juga dia booking. Kadang-kadang dia, apa, surprise namanya yang... Terpantau ramainya kegiatan sewa kendaraan ini tidak hanya terjadi di satu penyedia renkar saja, namun terjadi pada semua penyedia renkar di Lombok Timur. Meski memiliki prospek yang cukup baik dan potensial, namun nyatanya resiko dari kegiatan sewa mobil ini juga cukup rentan, dimana banyak modus pencurian, resiko tabrak dan perawatan hingga penyalahgunaan kendaraan. Ahmad Zulkarnayin, Lalu Halili, Selaparang TV, melaporkan.